Tofu di rumah paling enak dimasak kayak gini Kita potong dua tofunya kayak gini Setelah itu tofunya bakalan aku gulung-gulung Pake satu lembar nori Dan kita gulung-gulung sampe tofunya ini bener-bener Nempel sama norinya ya guys Nah kalo udah tinggal kita potong-potong Kita tuang setengah bungkus tepung bumbu putih kobe Kedalam piring, kemudian tinggal kita celupkan Satu persatu tofu norinya ke dalam Tepung bumbu putih, ini tinggal kita goreng Satu persatu di dalam minyak panas guys Dan ini bakalan kita goreng sampe tofu norinya itu Bener-bener kering banget Kemudian kita tiriskan ya guys Selanjutnya aku bakalan tumis bawang putih Yang sudah dicincang kasar, diaduk-aduk sampai harum Tambahkan 100 ml air putih Dan juga selera saus tiram dari kobe Saus tiram selera dapat meningkatkan Rasa lezat di setiap masakan loh Tambah selera, tambah istimewa Nah kalo udah ini tinggal kita aduk-aduk aja Sampai bumbunya mengental kayak gini ya Tuang tofu norinya sambil diaduk-aduk Sampai semua bumbunya tercampur merata dan meresap Serius guys, ini tuh enak banget Dan kalian wajib banget coba menu yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati